Intro Kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi Pemirsa Saya ingin tanya ke Pak Roni Pak Roni sebetulnya berapa banyak sih jumlah TKI TKA legal ya yang saat ini berada di Indonesia Ya jumlah tenaga kerja asing Yang berada di Indonesia Sesuai dengan data Yang kami juga cocokkan dengan Kementerian Tenaga Kerja 68 ribu Jadi sekitar 68 ribu Kebanyakan dari mana Pak? Kebanyakan dari China Kemudian urutan kedua Korea Selatan Yang ketiga Jepang Jepang oke 68 ribu Saya ingin tanya Pak Roni Dengan adanya peraturan baru ini Permen nomor 16 tahun 2015 Yang salah satunya menghapuskan bahasa Indonesia itu Untuk TKA Menurut Anda ini akan terjadi penyerbuan tenaga kerja asing tidak? Ya kalau ini kan kompetensinya ada di Kementerian Tenaga Kerja ya Tentu Direkturat Jenderal Imigrasi Sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM Pastikan akan melayani Sesuai dengan kemenangan yang dimiliki Yaitu kita menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini Di bidang administrasi keimigrasian Jadi apapun yang akan terjadi tentunya Persyaratan-persyaratan untuk orang asing Menjadi seorang tenaga kerja di Indonesia Itu harus memiliki Imta dulu Ijin memperkerjakan tenaga asing Yang harus diperoleh dari Kementerian Tenaga Kerja Dengan berdasarkan Maksudnya dari awalnya itu harus dari tenaga kerja dulu lah ya Imigrasi menindaklanjuti begitu? Kita menindaklanjuti dengan memberikan visa tinggal terbatas Oke Pak Roni saya ingin tanya Dengan peraturan yang ada selama ini saja Berarti dengan Permen sebelumnya Yang nomor 12 tahun 2013 itu Banyak gak sih TKA ilegal ya Yang masuk ke Indonesia? Kita sudah punya data dalam tahun ini Sekitar 6.200 orang asing yang kita deportasi Deportasi? Sampai semester 1 Sampai bulan Juni Berkaitan dengan kegiatan yang antara lain Ada yang dia hanya memiliki visa kunjungan Tapi dia melakukan kegiatan yang bernuansa bekerja Berusaha di Indonesia Misalnya yang ditangkap oleh Olda Metro Jaya Di Jakarta Selatan Itu kerjasama dengan anggota-anggota kami Jadi maksud saya Pak Roni Dengan peraturan yang ada sebelumnya saja Ternyata banyak kan TKI ilegal yang bisa masuk ke Indonesia Dengan adanya peraturan baru yang sekarang ini Yang nomor 16 tahun 2015 ini Menurut Anda apakah ini bisa justru akan menambah TKA-TKA yang ilegal ya Yang kita sebut bisa masuk ke Indonesia? Yang paling penting bagaimana kita mencermatinya Karena ketika kita bersinergi Antara instansi pemerintah yang terkait Kemudian lembaga-lembaga Yang menjadi pemerhati masyarakat tenaga kerja Juga masyarakat Maka ketika ada orang asing Yang datang berkunjung ke Indonesia Kemudian melakukan usaha Tidak sesuai dengan visa atau izin yang dia peroleh Selama ini mengontrolnya bagaimana sih Pak? Mengawasi kalau TKA-TKA yang itu Izin pisahnya sudah habis Itu bagaimana? Cara mengawasinya kan banyak sekali Apakah didatangi satu-satu atau bagaimana? Ya tentu Penjamin ini menjadi Penanggung jawab Terhadap para pekerja Yang mereka bawa ke Indonesia Di samping itu kita juga punya Data tentang domisili 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 para pekerja tenaga asing ini Nah kita juga tentu berharap Ada feedback Dari akomodasi berupa hotel, villa Atau mungkin rumah penduduk yang disewa Untuk memberikan data ke kantor imigrasi setempat Kita punya 121 kantor imigrasi di Indonesia Yang bisa kita bekerja sama Satu sama lain Untuk melakukan pengawasan Terhadap orang asing yang ada di Indonesia Termasuk tenaga kerja asing Apakah mereka masih sesuai dengan Izin tinggal terbatas yang mereka miliki Jangka waktunya Atau sudah lewat waktunya Maka ini dengan adanya informasi Yang bisa kita peroleh Maka tentu kawan-kawan kami Di serat 121 kantor imigrasi Jadi penting juga informasi dari masyarakat sekitar ya Memang informasi itu sangat penting Baik Pak Roni nanti saya akan kembali ke Anda Saya ingin tanya lagi ke Mas Dede Mas Dede meski syarat bisa berbahasa Indonesia Untuk TKA ini dihapus Tapi Menaker bilang kok masih banyak syarat wajib Yang harus dipenuhi oleh TKA Misalnya yang tadi Harus ada pemberi kerja TKA ini wajib memiliki imta Masih ada kok syarat-syarat lainnya Jadi tenaga kerja dalam negeri tidak perlu khawatir Sebetulnya Kita juga akan berdebat juga Artinya Kalaupun misalnya bahasa itu tidak dicabut Atau juga tidak perlu khawatir pemerintah Artinya tidak ada masalah juga Sebagaimana dikatakan Bertahun-tahun sebelumnya juga tidak ada masalah Jadi tidak perlu mencabut Klausul tadi Mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia Atau selama ini juga fine-fine saja Ya kan Terus yang kedua saya juga sepakat tadi dikatakan Kalau untuk level-level dia owner, CEO, investor Dia tidak bisa berbahasa Indonesia Tidak ada masalah Selama ini tidak masalah Karena aturannya memang ketika dia ada di situ Dia didamping Indonesia untuk terjadinya alih transfer of technology Tapi kalau dia masuknya nanti pekerja, level pekerja dan pekerja yang sebetulnya di Indonesia banyak Seperti itu Inilah yang akan membahayakan kesempatan loongan kerja bagi para pekerja Indonesia Apalagi nanti pekerja-pekerja level tersebut Itu akan berkomunikasi juga dengan tenaga lokal Ini nanti akan ada gap sosial Nah maksud kami di sini adalah Ayo mari kita duduk sama-sama Saat ini Pak Menteri kan belum bertemu dengan DPR Kita nanti akan diskusikan apakah Permanaker ini perlu direvisi kembali Atau istilahnya perlu diperbaiki Ini masih ada kesempatan Iya kan Atau ini bukan undang-undang Yang tadi dikatakan undang-undang ya Tidak bisa dilakukan kecuali Permanfaat Itu pegangan Begitu Jadi sementara menurut kami Berarti lagi-lagi Anda melihat bahwa kondisi perekonomian nasional kita saat ini tidak menjadi alasan juga Ya begini Kondisi ekonomi kita ini memang harus dilakukan sesuatu Ayo kita perbaiki investasi Masuk infrastruktur bergerakan seterusnya Tetapi masalahnya Jangan tadi kami katakan Barrier budaya Yang sebetulnya adalah konsep terisakti itu tadi Kedaulatan dalam budaya ini juga tetap harus kita jaga Ini jangan sampai jebol Karena begitu ini jebol Mohon maaf mungkin Pak Roni juga memahami Nanti masuklah itu yang namanya budaya lain Paham-paham lain Infiltrasi lain Nah apapun itu akan terjadi Pasti akan terjadi Artinya kita juga harus paham bahwa Ini ke depan dalam 2-5 tahun ke depan Akan ada gap sosial Yang bisa menjadi ekses Harus kita pahami dulu Pemerintah harus memahami dulu Siap gak kita untuk Mengalami kondisi seperti itu Jika kita siap silahkan Tetapi tanggung jawab adalah pemerintah Kami tentunya adalah ikut mendampingi, mengontrol, melakukan pengawasan Begitu Baik Saya mau menambahkan sedikit Mengenai persyaratan imta tadi Itu kan hanya formil Apa Nama perusahaan Kemudian NPV perusahaan Domicili Jadi hanya di atas kertas saja ya Itu di atas kertas Tapi kalau masalah budaya tadi Memahami budaya Indonesia itu Itu wajib hukumnya secara nasional Untuk eksistensi bangsa ini gitu loh Jadi persyaratan imta itu Mohon maaf Itu formil Oke oke Dan itu Tadi ada menyinggung Eksistensi bangsa Indonesia Eksistensi ya Saya ingin tanya Sebetulnya kan TKA yang eksis di Indonesia ini Jumlahnya sebagian kecil saja Dari TKDN Tenaga Kerja Dalam Negeri Kemudian berarti apa yang dikhawatirkan? Kalau itu sepanjang tadi Dengan aturan Undang-Undang 13 pasal 44 tadi Bahwa kompetensinya keahlian Skill, keterampilan Dan dia harus memahami budaya Indonesia Caranya tadi dia harus Mampu berkomunikasi loh Mampu berkomunikasi itu kan dia Hanya bahasa pergaulan saja Kita gak Dia harus jadi ekspert bahasa Indonesia Tidak Dan pada umumnya Orang tenaga kerja asing itu Mau bangsa apapun Dia kalau bisa bahasa Indonesia Senang dia Karena orang Indonesia ini Baik gurunya Baik masyarakatnya Baik pengusahanya Itu ramah gitu Pertanyaan saya begini Mas Indriayana Tadi Anda menyinggung soal Kekhawatiran Tenaga Kerja Dalam Negeri kita ini Tidak akan terlindungi Apabila syarat-syarat seperti ini Semakin dilonggarkan saja Pertanyaannya adalah Bukankah jumlah Tenaga Kerja Dalam Negeri bagaimanapun Masih jauh lebih banyak Daripada jumlah tenaga kerja asing Tadi kan saya Meng-counter pertanyaan dari Mbak Yang menyatakan bahwa Apa Bahwa Tenaga Kerja Asing itu kan Istilahnya itu Apa Tadi pertanyaan saya lupa Bahwa Kondisi ketenaga kerjaan kita itu Ketika dia bebas masuk seperti itu Kan itu Kemampuan bahasa Indonesia tadi Untuk investor tidak ada masalah Tidak ada masalah Yang kita masalahkan adalah Tidak ada aturan internasional Bahwa kalau saya mau investasi Suatu negara Saya harus bawa Dari mulai kacung Pembersih ini Pelaksana Kemudian supervisor Kemudian audited Manager Sampai ke owner Itu harus orang saya Itu belum pernah saya dengar Di Eropa Di Amerika Nah kenapa ini Cina Berapa persen sih Investasi langsung Cina disini Kalau dia baru mau Kan gak bisa Menghilangkan Sebetulnya Untuk menjawab pertanyaan Anda ini Soal investor asing Menarik Kalau kita bisa Kehadiran Menteri Ketenaga Kerjaan Untuk menjawabnya Tapi saya Kami sudah undang Tapi tidak bisa hadir Nanti kita akan upayakan lagi Pembersih ini Kami akan kembali Usai jadah berikut Masih akan ada perbincangan Mengenai pembahasan ini Tetaplah bersama kami